Kalau rapat sidang ini satu masalah... Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam satu hingga dua hari ke depan. Hal itu diutarakannya di sela rapat sidang Komisi 3 DPR RI, Senin 19 Januari 2015. Pengangkatan tersebut dinilai penting untuk melancarkan agenda-agenda DPR dan Polri. Dalam rapat-rapat kerja di Komisi 3, itu nanti rapat di Komisi 3 itu tidak bisa PNT yang ternyata akan itu. Dia harus Kapolri. Nah itu yang kami meminta kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bisa menetapkan Saudara Budi Gunawan sebagai Kapolri. Aziz juga menyebut pengangkatan PLT Kapolri oleh Presiden tidak wajar. Menunjukkan seorang PLT itu harus mendapat persetujuan daripada Presiden. Nah namun tidak lazim pada saat pemberhentian, kemudian langsung menunjukkan PLT. Harusnya pemberhentian menunjukkan Kapolri, Kapolri kemudian dinonaktifkan ada PLT itu wajar. Presiden Jokowi mengangkat wakak Polri Komjen Badreddin Haiti sebagai pelaksanaan tugas sementara Polri menggantikan Jenderal Sutarman, Jumat 16 Januari 2015. Pengangkatan tersebut merupakan langkah Presiden menyikapi status Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Terima kasih telah menonton!